Assalamualaikum Sehingga dalam bimbingan ini, para kader nantinya dapat menjadi pelopor di lingkungannya untuk menerapkan 10 indikator PHBS Pasalnya PHBS saat ini hampir menjadi permasalahan semua daerah, terutama untuk menuju keluarga yang sejahtera Salah satunya seperti indikator kebiasaan mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun yang masih minim dilakukan karena rendahnya kesadaran akan kesehatan Atau kita sebagai kader itu yang paling ringan aja masih sulit dilaksanakan itu mbak Contohnya cuci tangan harus dengan air bersih dan sabun itu sulit Biasanya aja kita, jangankan yang bukan kadernya, kadernya itu kadang cuma cuci tangan gitu aja mbak Tapi kalau kita sudah masuk dalam pribadi kita sebagai kader, pasti kita akan selalu membawa sabun yang praktis atau yang kemasan mbak ya Ketua tim penggerak PKK Tabalong, Syarif Fasifa pun meminta para kader untuk meningkatkan solidaritas tim penggerak PKK Agar program kerja yang telah tersusun dapat direalisasikan dengan maksimal Yang secara bertahap kita dapat menghujudkan tujuan gerakan PKK dalam hidup dan kehidupan PKK di daerah kita Para kader PKK pun diminta untuk melakukan pendekatan kemasyarakat Memberikan pemahaman tentang PHBS serta mengembangkan kegiatan kemasyarakatan Mereka juga dituntut untuk memantau kemajuan program yang telah tersusun Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan